Pada Jumat 26 Juni 2020, sekirap pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian menangkap pasangan suami istri berinisial T45 tahun dan R24 tahun. Mereka ditangkap lantaran menjadi penjual daging sapi yang dicampur dengan daging babi hutan atau daging celeng. Keduanya ditangkap di padalarang Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Cimahi, AKBPM Yoris Maulana Yusuf Marzuki. Kasus tersebut terungkap dari informasi masyarakat terkait penjualan daging celeng oplosan di daerah tersebut. Kepada polisi, pasangan suami istri tersebut mengaku sudah melakukan praktik penjualan daging celeng oplosan sejak tahun 2014. Daging babi tersebut mereka dapatkan dari hasil berburu di hutan di daerah padalarang Jawa Barat. Sejak tahun 2014 itu juga, keduanya memiliki empat pelanggan tetap yang tersebar di beberapa daerah di Jawa Barat. Mereka kerap memesan daging celeng oplosan itu dengan jumlah beragam setiap bulannya. Dari keterangan pasutri tersebut, mereka kerap memasarkan daging celeng oplosan itu ke beberapa daerah seperti Tasikmalaya, Purwakarta, Cianjur, dan Bandung. Dikutip dari kompas.com, selasa 30 Juni 2020, daging celeng oplosan tersebut diantarkan ke pelanggan secara langsung. Daging celeng oplosan tersebut dijualnya seharga Rp50.000 per kilogramnya. Motif penjualan daging celeng oplosan itu adalah untuk kepentingan keuntungan ekonomi mereka. Kini keduanya sudah ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi dan terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!